Halo guys, jumpa lagi di channel Esa Poteri Kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat mini latte atau mesin bubuk Dari bahan bekas Lalu langsung saja kita simak videonya guys Cek di dalam Ini kita buat lingkaran Selanjutnya kita pur ini guys Agar Plakernya ini masuk Setelah itu kita berkaji Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kita bisa coba ya Ini sudah mulai masuk Tapi bagian dalam tidak bisa temui Ini biasanya untuk Katung-katung Satu lubangnya langsung Satu lubangnya langsung Selanjutnya kita pasang seperti ini guys Nah jadi ini bisa kita atur untuk Ketekangan yang ini Ini saya put kaut Itu murnya saya last ya guys Saya tidak punya senai Jadi saya last Kalau murnya guys Jadi sangat simpel ya guys Disini saya buat agar Ini bisa kita atur ya guys Bisa kita belok-belokkan Selanjutnya kita bikin selet yang atas guys Untuk pegangan Mata pisaunya Jadi ini ada beberapa bagian Seperti ini guys Selanjutnya teman-teman bisa gunakan Yang tebal ya guys Nah yang paling penting adalah seletnya ini guys Kita buat T Kita buat T Ini belum saya apa-apakan ya guys Ini yang bawah Ini bisa di last atau kita baut ya guys Kalau saya Biar saya last aja Jadi kita susul seperti ini ya guys Ini T Kita gabung sama alasnya seperti ini Selanjutnya yang ini yang akan Jalan ya guys Jadi kita Saya rangkap Lalu saya beri mur Agar Saya tidak perlu mengetap-getapnya lagi ya guys Lalu ini kuncinya Lalu kita pasang Kita akan masuk sini Setelah itu kita buat L-nya Sekarang ini bisa geser ya Flatnya kita pasang seperti ini Lalu kita tutup lagi Kita buat L agar ngancing ya Sudah saya pasang L-nya ini guys Sudah saya pasang L-nya ini guys Nah L-nya ini Jadi lumayan tidak goyang ya guys Las-lasan saya cuma saya totol-tol saja guys Nanti akan saya las lagi guys Setelah semuanya terpasang Selanjutnya kita pasang skrupnya guys Atau baut panjangnya Untuk menggerakkan slide-nya ini guys Ini capi untuk mata pisaunya Saya lapis Kita pasang sini guys Yang ini dari baut Kemudian saya Kita bengkokkan ya guys Untuk mengencangkan Mata pisaunya Tempat mata pisaunya guys Selanjutnya untuk memutarnya Saya buat dari besi kotak ini ya Terus saya pasang Baut Yang murk Dan ini adalah Aluminium guys Alah-lah ajar Supaya tangan kita itu lebih enak ya guys Lalu kita pasang Lalu kita keraskan Dengan baut yang ini Untuk percobaan Saya pakai besi nih guys Selanjutnya untuk mata pisaunya Ini dari bergaji ini ya guys Untuk percobaan saja guys Selanjutnya kita setting guys Nah jadi saya coba ini Kira-kira panjangnya 7 cm lah ya Lumayan tidak Saya pakai aki Untuk menghidupannya Sekarang kita coba Sudah saya setting ya guys Dan ini hasil yang paling maksimal Buat saya Yang penting itu adalah lurus Meskipun tidak maksimal ya guys Karena maklum pakai jub ini Kita pasang itu kadang Masih Gieol-geol ya guys Yang penting kita tempelkan itu Tidak menyentuh ya guys Dan lurus Untuk di bawah Dan atasnya guys Jadi ujungnya itu Tidak menyentuh ya guys Kira-kira 0, berapa mili Jadi lumayan untuk handbag ya Jadi agar anu agar lurus ya guys Harus saya pukul-pukul guys Karena asnya ini Kemarin susah sekali Haya lepas Jadi as lagi bengkok Tapi setelah kita pukul-pukul ya guys Jadi lurus kembali guys Seperti ini Ini harus lurus ya guys Sampai ke belakang Dan ini harus saya Las-las lagi Agar presisi ya guys Oke cukup sekian Untuk tutorial kali ini ya guys Yang mungkin bisa menginspirasi Teman-teman Saya pakai Alat yang seadanya ya guys Dan las-lasan yang sangat-sangat Tidak bisa dipandang ya guys Sangat jelek Las-lasan saya guys Oke cukup sekian Untuk video kali ini guys Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Dan bye-bye Tinggal saya beri Saklar Kemungkinan kalau ini Saya pakai aluminium atau besi Kita harus ganti ini guys Makanya ini saya buat Saya lepas ya guys Bisa dilepas Dan ini mungkin Untuk sementara saja guys Sementara ini Seperti mainan ya guys Tidak bisa untuk besi Jadi ini harus saya beri Motor yang besar Seperti Mesin profil ya guys Ini saya pakai Vanbellnya Yang besar ya Yang 10 mili Dan motor yang Saya ambil dari Mesin pompa Oke Jadi cukup itu ya guys Jadi langkah Langkah-langkah Dan cara yang saya Lakukan Untuk membuat Mesin bubut Mesin bubut mini Yang penting Bisa untuk bubut Kalau beli Kita juga Lumayan mahal Senang guys Anak saya Senang dengan Alat-alat Yang saya bikin Oke Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Dan Bye-bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi